Intro Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zaidul Majdi menghadiri forum dialog antaragama di mana Mbak Reh. Dalam kesempatan tersebut, TGB sempat berbincang dengan Grand Bukti Rusia, Talganta Zurdin. Kedua tokoh tersebut tampak begitu akrab dan berbincang tentang umat Islam di Rusia terbesar kedua setelah Kristen Umbuds. Selain itu, TGB juga sempat bertemu dengan Grand Syekh Al-Azhar, Prof. Syekh Ahmad Al-Tayyib dan berbincang seputar keberagaman. Forum bertajuk Timur dan Barat untuk koeksistensi manusia tersebut juga dihadiri pemimpin tertinggi gereja Katolik Patikan yaitu Paus Franciscus dan Aliansi Evangelis Protesta Dunia dan komunitas Yahudi. Jadi agama Sobuah ternyata masih ada dan beliau ini pemimpinnya berjumpa di Paharain Dialog Forum. Beliau menyampaikan penghargaan dan kekaguman kepada Indonesia juga mengetahui kebetulan anak beliau juga pernah beberapa waktu ke Indonesia. Terdapat beberapa isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut seperti perubahan iklim, religionfobia, rasiswa, dan ancaman krisis sepangat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa Anda masih bersama kami dalam One on One. Kali ini masih bersama saya, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perido Tuan Kuguru Bajam membahas apa saja yang menjadi concern saat ini tidak hanya bagi rakyat internasional tetapi khususnya bagi rakyat Indonesia terutama jelang 2024. Tuan Guru masih bersama kami ya. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah bicara mengenai pertemuan Tuan Guru dengan berbagai pemuka agama dalam forum dialog Bahrain. Kalau tadi kita bicara mengenai apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikan potensi perang bagi kemanusiaan terutama dalam konflik Rusia dan Ukraina kalau misalnya potensi krisis lainnya Tuan Guru terutama jelang 2023 yang katanya mau ada resesi ekonomi lah terus kemudian ada krisis pangan seperti itu apakah juga dibahas dalam forum dialog tersebut? Iya dan itu dibahas ya dan memang kan kita juga melihat ya bahwa data-data statistik ya kemudian juga beberapa tren terkait dengan supply and demand secara global kemudian juga bagaimana harga energi dan segala macam ya itu kan fluktuatif ya volatilitasnya kan tinggi sekali dan kemudian muncullah prediksi bahwa tahun depan itu akan ada resesi dan seterusnya yang menarik di dalam forum dialog Bahrain adalah pertama bahwa umat manusia tidak boleh kehilangan optimisme dan memang itu salah satu risalah agama ya risalah agama itu kan menghadirkan harapan jadi boleh saja ahlisasi sih ngomong apa tapi as a human kita tidak boleh kehilangan optimisme kita dan itu yang paling penting yang kedua dunia sekarang kan interdependensi nah ini juga yang dibawa oleh dialog Bahrain kemarin bahwa tidak ada satu negara kalau kemarin bahasanya tidak ada satu umat beragama yang bisa imun ya dari pengaruh yang ada di sekitarnya tidak ada yang bisa berdiri sendiri dan memastikan dirinya bisa maju begitu saja dengan meninggalkan yang lain tapi kita sudah berada pada suatu keadaan sedemikian saling terkaitnya interdependensi itu sehingga kemajuan yang hakiki itu harus kemajuan bersama nah karena itu kemarin juga disampaikan bahwa dalam suasana prediksi ekonomi, sosial, agama, politik yang agak suram 2023 diserukan dalam forum itu juga agar semangat berkolaborasi dan bersinergi itu harus terus ditingkatkan jadi ketika lagi krisis tidak boleh kemudian semua menutup diri kalau semua menutup diri dan mengamankan rumahnya sendiri itu kita bisa terganggu karena itu sambil kita mengamankan kita di Indonesia kita juga harus selalu membuka diri ya apa yang bisa kita bantu, kita bantu dan ketika Indonesia diharapkan untuk bisa berkontribusi baik itu pemikiran, peran globalnya, regionalnya kita harus siap tapi disebut Tuan Guru apa yang mereka butuhkan dari Indonesia saat ini? secara spesifik sih memang tidak menyebut negara-penegara tetapi dari apa yang disampaikan oleh para tokoh agama yang saya ilustrasikan tadi ya mereka melihat bahwa Indonesia itu seperti oase sebenarnya jadi di tengah situasi yang hirup, piku, perang di mana-mana tapi relatif ya di bagian dunia yang namanya Asia Tenggara bil khusus Indonesia itu kok aman-aman Alhamdulillah jadi bagi kita itu kita ini kadang kan mbak ya melihat karena saking kita sudah damai dari dulu kita taken for granted merasa bahwa ya memang harus seperti inilah ini the given kita lupa bahwa damai kita hari ini adalah hasil dari ikhtiar para pendiri bangsa dan damai anak-anak kita ke depan itu adalah ikhtiar dari kita hari ini jadi kita harus jaga terus Indonesia kita juga tidak bisa berterlena seperti itu Tuhan Guru ya oh iya gak boleh karena terlalu banyak negara yang semula bersatu hancur lebur karena mereka sudah kehilangan kuah ya rasa persaudaraan sebagai sesama anak bangsa taken for granted itu ya Tuhan Guru ada yang juga yang menarik Tuhan Guru dari pernyataan Bapak Quraishihab ya yang juga hadir dalam forum tersebut bahwa atau beliau mengatakan problem yang dihadapi oleh keluarga ini adalah nilai-nilai keluarga saat sedang diserang oleh hal-hal yang mengancam nilai luhur agama boleh dialaborasi Tuhan Guru maksudnya seperti apa? ya memang ada beberapa campaign yang kalau dibiarkan itu akan mempengaruhi nasib umat manusia dalam perspektif agama campaign seperti apa Tuhan Guru? misalnya campaign untuk LGBT ini campaign ya ini bukan bicara tentang kecenderungan orang-orang tapi campaign gitu nah ketika campaign itu terjadi kan keluarga yang difahami oleh kita semua bapak, ibu, anak yang memerankan fungsi unit sosial yang paling penting gitu dan menjadi basis dari seluruh upaya-upaya pendidikan kita termasuk membangun keluargaan sebagai warga negara kan bisa ambur adu karena itu salah satu yang diserukan kemarin itu adalah yuk kita kembali kepada fundamental values yang sama sebelumnya setiap agama ya? bahwa family sebagai satu unit sosial itu punya kesuciannya juga yang harus kita rawat bersama karena kalau kesucian keluarga itu kita hilangkan kita akan rugi bersama bukan orang per orang tapi peradaban ini akan rugi nah caranya merawat kesucian keluarga itu seperti apa Tuhan Guru? ya tentu kalau kita bicara misalnya kemarin yang dibicarakan dari sudut pandang agama ya tentu adalah membangun mengokohkan terus nilai-nilai penghormatan terhadap keluarga ya dimulai dari tahapan-tahapan pendidikan yang dini dan itu sebenarnya bagian yang cukup besar bagi para orang tua untuk mencontohkan karena kan kalau tidak ada role model yang bagus ya anak-anak kan juga akan bisa tumbuh tidak dalam semangat mengapresiasi nilai keluarga tapi justru apa ya tidak merasa nyaman karena itu seruan dari Pak Puraish yang kemarin disampaikan itu menurut saya sangat penting dan kalau kita bicara tentang fundamental value bagi keluarga sesungguhnya Indonesia itu adalah tempat di mana fundamental value itu relatif masih terjaga ya di tengah berita di sana-sini lah kasus ini, kasus itu anak memukulkan orang tua bapak memgebukkan anak ibu, macam-macam tapi itu kan kasus istis tapi secara umum Indonesia ini adalah menurut saya tempat di mana fundamental values dari keluarga itu masih terjaga dan itu menurut saya salah satu yang mengkontribusikan sehingga kehidupan sosial kita relatif stabil Alhamdulillah sih kalau misalnya ternyata walaupun di tengah tadi seperti kata Tuan Guru kasus istis terjadi kita kan 270 juta betul banyak anomali terkadang ya dari usaha apa namanya jumlah penduduk sebanyak itu tapi kalau misalnya Tuan Guru sendiri mungkin bisa sedikit berpesan kepada keluarga kira-kira untuk concern ke depannya nih saat ini nilai-nilai apa saja yang jangan sampai hilang atau nilai-nilai apa saja yang perlu kita ingat supaya kita bisa lakukan karena kadang-kadang sebagai manusia biasa kan suka lupa ya Tuan Guru atas tadi nilai-nilai fundamental tersebut ada tiga ya kalau dari sekian banyak yang saya pandang sangat penting yang pertama itu adalah mutual respect jadi dalam keluarga itu harus tumbuh betul-betul rasa saling hormati yang genuine satu sama lain antara suami istri termasuk kepada anak-anak dan sebaliknya satu yang kedua kejujuran kejujuran itu menurut saya sangat penting dan apa ya kalau ada istilah ya kejujuran itu mata uang yang laku dimana saja kapanpun setuju dan yang ketiga adalah kedisiplina nah ini tiga values yang menurut saya keluarga itu sangat berperan penting untuk menumbuhkannya mutual respect kejujuran dan kedisiplina dan Indonesia masih punya itu ya Tuhan Guru Alhamdulillah baik itu jadi salah satu apa ya namanya bekal untuk kita kedepannya nah Tuhan Guru sebagai ketua harian nasional DPP Partai Perindu sendiri mungkin kira-kira apa ya bisa mengambil nilai-nilai apa saja disampaikan dalam forum dialog bahrain tersebut untuk kita kedepannya tadi selain nilai-nilai fundamental keluarga yang perlu kita tanamkan dan kita ingat kalau dalam konteks kepartaian ya memang saya pribadi merasa banyak hal yang bisa kita ambil pertama ya dialog itu sendiri jadi politik kepartaian dan kehidupan politik kita di Indonesia menurut saya memang harus diperkaya dengan dialog-dialog yang konstruktif dialog yang menghadirkan gagasan pemikiran termasuk menjelang 2024 kita punya para calon pemimpin kita ingin dengar dialog dari beliau-beliau tentang Indonesia ke depan percakapan beliau tentang Indonesia itu kayak apa imajinasi Indonesia kalau beliau-beliau misalnya para calon pemimpin ini memimpin Indonesia mau dibawa kemana Indonesia jadi itu yang pertama nilai dialog nah nilai dialog itu artinya apa ya perjumpaan yang kedua koeksistensi koeksistensi itu itu artinya kesiapan kita untuk hidup bersama berdampingan dan saling mutual benefit dengan orang yang beda nah dalam konteks kehidupan politik kita di Indonesia menurut saya juga koeksistensi itu penting untuk ada di dalam setiap insan di partai politik apalagi bahwa dia memandang partai politik yang beda itu bukan sebagai musuh dan itu kan ditegaskan misalnya oleh Bapak Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia sering kali beliau sampaikan bahwa bagi kami itu semua kekuatan partai politik adalah mitra untuk bersama-sama menghadirkan Indonesia bukan saingan ya Anda harus hancur bukan kayak begitu tapi kita bisa kok hidup bareng-bareng dan memang sistem multipartai di Indonesia ini juga menurut saya salah satu eksperimen yang menarik ya di suatu negara yang mayoritas muslim yang menerima demokrasi dengan baik lalu juga sistem multipartainya berjalan dengan baik nah ini artinya apa contoh toleransi juga ya bibit untuk kita koeksistensi itu sudah ada sebenarnya tinggal bagaimana kita memperkuat kemudian yang ketiga kita harus bicara kalau di forum kemarin itu kan ada apa ya ada common interest kepentingan bersama misalnya kemarin itu bicara tentang bagaimana kita menghadapi fobia terhadap agama satu yang kedua bagaimana agama dan para tokoh agama bisa berperan secara real dalam menyelesaikan masalah-masalah yang konkret ini kan common interest common agenda nah kita pun di Indonesia menurut saya itu kita harus punya common interest iya common interest national interest kepentingan bersama yang harus kita jaga bersama-sama intinya adalah misalnya mbak kita ini beda partai ya kita bisa diskusi dari A sampai Z tapi yang A, B, C kita gak boleh ganggu ya misalnya kayak gitu apa itu persatuan penghormatan terhadap pemajmukan kalau perindu itu moderasi di dalam beragama dan kehidupan politik dan sosial kemudian juga politik kesejahteraan kalau dalam konteks Indonesia secara umusnya Pancasila undang-undang nasar artinya ada hal-hal yang kita jaga bareng-bareng sehingga pembicaraan politik kita itu tidak kemudian mengganggu hal-hal yang penting yang sudah kita sepakati betul-betul Tuan Guru ini tampaknya sudah cukup semangat ya untuk membicarakan politik dan kalau misalnya bicara mengenai politik ya Pemirsa berarti kan kita juga tidak bisa melepaskan diri dari persiapan jelang kontestasi demokrasi kita di tahun 2024 tapi mungkin akan kita bahas lebih dalam ya Tuan Guru dalam segment berikutnya tetaplah bersama kami Pemirsa program One on One akan kembali sesaat lagi Terima kasih